Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di Mata Kuliah MKPK Ini adalah video yang harus kalian tonton Untuk pertemuan ke 6 tahun ini Pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai Model Probit dan Logit Nah, kenapa kita belajar Probit dan Logit Jadi begini teman-teman sekalian Mata kuliah ini adalah Mata kuliah Tentang bagaimana kita memanfaatkan Metode-metode kuantitatif Untuk pengambilan keputusan Nah, seringkali dalam hidup Kalian itu dihadapkan pada suatu pilihan Dimana pilihannya hanya 2 Oke, misalnya kalian waktu pergi ke mal nih Atau lagi mau banding-bandingin barang Ya, kalian akhirnya Mungkin bingung ya Mau beli atau tidak beli Jadi keputusannya hanya 2 Beli atau tidak beli Atau waktu kalian baru lulus SMA dulu Ya, mungkin bingung Mau kuliah atau tidak kuliah Beliannya juga cuma 2 Atau pas mau keluar kos Selangitnya mendung ya Kemudian kalian juga bimbang Pergi atau tidak pergi Jadi banyak sekali di hidup ini Keputusannya itu cuma 2 Nah, model profit dan logit Atau Secara umum disebut sebagai model binary Karena nanti saya akan jelaskan alasannya Kenapa kok namanya model binary Ya, model profit dan logit ini akan membantu kita Untuk bisa memprediksi Besarnya suatu peluang Dari suatu alternatif pilihan untuk terpilih Ya, berdasarkan variable-variable yang secara statistik mempengaruhinya Nah, model binary ini ya Kita harus flashback lagi ke mata kuliah ekonometrika Baik ekonometrika 1 maupun ekonometrika 2 Di ekonometrika 1 pasti kalian sudah belajar Suatu metode estimasi yang namanya Order release square atau OLS Oke, model umumnya ya seperti ini Oke, model umumnya itu Seperti ini Oke, yang dikiri sama dengan Seringkali dilambangkan dengan Y Atau variable dependent Kemudian di sebelah kanan sama dengan Ada 2 komponen di sana Ada komponen variable independent Dan juga komponen error Nah, model binary itu Kenapa disebut binary Binary itu artinya ada 2 bilangan Atau 2 nilai Ya, di mana variable dependentnya ini Nilainya cuma 2 Yaitu 1 atau 0 Kalau kita flashback ke Slide pertama Ya, jika Keputusan membeli atau tidak membeli adalah Merupakan variable dependentnya Maka, kita bisa lambangkan Beli itu Dinotasikan dengan angka 1 Sedangkan tidak beli itu Dinotasikan dengan angka 0 Begitu juga dengan kuliah Ya, bisa kita notasikan dengan angka 1 Kalau tidak kuliah Kita notasikan dengan Angka 2 Jadi, itulah kenapa disebut model binary Karena variable dependentnya Hanya terdiri dari 2 nilai Atau 2 alternatif Nah, untuk melakukan Regresi di mana Variable Y nya Hanya terdapat 2 nilai Sebenarnya ada beberapa cara Cara pertama Yaitu dengan melakukan Regresi menggunakan Metode OLS Atau ordinary least square Ya, yang Kalian sempat pelajari Di ekonometri 1 Maupun di ekonometri 2 Oke, nah Ketika kita melakukan model binary Atau melakukan estimasi model binary Menggunakan regresi OLS Kita bisa disebut juga Metode ini sebagai Linear probability model Atau LPM Nah, ketika Kita belajar tentang ilmu peluang Atau tentang probability Kalian sudah tahu bahwa Yang namanya probability Atau peluang terjadinya sesuatu itu Hanya berkisar antara 0 sampai 1 Ya, jadi Tidak ada itu probability negatif Atau probability nya lebih dari 1 Oke Nah, sayangnya Ketika kita menggunakan LPM Maka model LPM Seringkali tidak Mampu Memastikan kondisi Dimana probability itu terletak Antara angka 0 Sampai dengan 1 Nah, ini salah satu kelemahan Mengapa Tidak banyak orang Atau Model LPM ini Ditinggalkan Nah Karena model LLPM Tidak mampu memastikan Bahwa nilai prediksinya Terletak antara 0 dan 1 Maka kita harus menggunakan Alternatif model binary yang lain Yaitu model Probit Dan juga model Logit Jadi model Probit dan model Logit ini adalah Dua model Yang bisa membantu kita Melakukan estimasi Atas model binary Nah, model umumnya Seperti ini Kira-kira Dimana Probability Ini cara bacanya Yang ini PR itu probability Nah, di dalam kurung Yang kotak ini Ada Y sama dengan 1 Kemudian ada garis X Nah, cara membacanya adalah Probabilitas Terjadinya Y sama dengan 1 Setelah mempertimbangkan Beberapa variable independent Ya, variable independentnya Dilambahkan dengan X Oke Jadi Probability Terjadinya Y Sama dengan 1 Dengan Berdasar pada Variable-variable independent Yang kita miliki Dalam model Jadi model umum Probit dan Logit Seperti ini Nah, model Probit dan Logit Dapat memastikan bahwa Kondisi Probability Terletak Antara 0 dan 1 Terpenuhi Nah, nanti kita Akan lihat Beberapa contoh Untuk membuktikan Mengapa Mengapa model LPM Itu Ditinggalkan Dan kemudian Kita menggunakan Model Probability Logit Nah, kemudian Apa perbedaan Antara model Probability Dan Logit Ya, perbedaannya Hanya pada Distribusi yang digunakan Untuk melakukan Estimasi Ya Kalau model Probit Memanggunakan CDF Standard Normal Distribution Ya, CDF itu adalah Cumulative Distribution Function Kemudian Logit Menggunakan Logistic Distribution Apa itu Logistic Distribution Dan apa itu Standard Normal Distribution Kalian bisa cari Penjelasannya Di Google Atau Di YouTube Nah Ini adalah Cara-cara Kita Menginterpretasikan Koefisien Saya kira Kalau saya jelaskan Di sini Kalian tidak punya Bayangan So Kita lanjut Saja di Video yang Kedua Dan ketiga Untuk bisa Lebih memahami Bagaimana kita Menginterpretasikan Beberapa Koefisien Kemudian Istilah-istilah Marginal Effects Dan juga Out Ratio Oke Jadi yang Out Ratio ini Kemudian Marginal Effects Kalian baca saja Di video ini Kemudian Setelah membaca ini Kok kalian bingung Nah Nanti kita akan Praktik dengan Data yang kita miliki Dan kita akan Eksekusi menggunakan Tiga model Tadi ya Model LPM Linear Probability Multi model Dan juga Model Profit Dan juga Logit Kita jumpa Di video Terima kasih